Siang ini kita main di daerah BSD nih guys Jadi kita mau cari makan dan mau cari tempat juga Kita mau adain acara kira-kira itu untuk 100 orang guys Nah, ada susah ya cari tempat 100 orang yang lega Nah, kita lagi jalan-jalan nih kalau kalian tahu ini di daerah BSD, The Breeze Di sini juga lengkap ya, ada apotek, ada restoran, ada bowling, ada bioskop Nah, nuansanya outdoor juga nih Jadi kalau siang-siang ke sini sudah pasti panas Nah, sekarang kita mau cari restorannya Ini restorannya Indonesian Food Katanya sih enak, tempatnya juga nyaman Nah, ini pemandangannya bagus ya, cuacanya lagi cerah banget Dan panas tentunya Sekarang kita mau cari Adanya di rada ujung situ lah Nah, kalau kalian mau lihat ini restorannya namanya Jalarasa Ada yang pernah makan di sini? Komen ya, apakah makanannya enak atau enggak menurut kalian Karena kita baru coba nih Maklum lah, namanya warga Jakarta ya Main ke BSD itu serasa kayak di kota modern Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke restoran Jalarasa Tempatnya sih bagus ya, desainnya Indonesian banget Wah, begitu masuk nih Dingin banget guys di dalam, di luar panas Nah, sekarang kita mau lihat ruangan VIP-nya Ini di lantai 2, kita naik tangga di sebelah kiri Nah, jadi kita mau adain event nanti di bulan Agustus ya Berkiraan 100 orang Mungkin dibikin prasmanan Nah, sekarang kita mau lihat ruangannya ini Karena bakal ada games Apakah tempatnya ini nyaman? Mari kita lihat nih guys Kalau kita lihat ini, di lantai 2 ini ada toilet Jadi kita nggak perlu turun ya Ada toilet wanita dan toilet pria Dan juga ada wastafel Jadi nyaman ya Nah, sekarang kita lihat menunya dulu nih guys Kita lihat ya Ada appetizer Makanannya Indonesian Mungkin seperti apa ya Apa, Laguna ya bukan ya Nah, pokoknya ginilah Atau seperti rembulan kali ya Tuh, ada salad, ada gadu-gadu Seafoodnya juga ada Ikan yang lengkap ya Ada kudu-kudu tuh Ikan kudu-kudu yang lumayan favorit juga disini nih Ada ikan kakap Ada ikan tim juga Bawal Lengkap juga nih varian ikannya ya Nah, buat yang nggak suka seafood Disini ada nasi goreng Tenang aja Namanya, kalau di Indonesia tuh Kalau nggak ada nasi goreng Namanya bukan Indonesian food ya Kepala ikan juga ada Wah, cuminya mantep banget nih guys Cuminya Waduh, ikannya Terbanyak macam ikan ya Digoreng terus kasih cabai-cabai begini nih Lalu ada kepiting juga loh Kepiting asep Ini variannya kepiting soka juga ada Kepiting telur ada Nah, ada udang juga nih Udangnya juga berbagai macam ya Ini ada Ada soto makasar guys Jadi lengkap juga ya Ada soto, ada soup Iya kan Bingung kan mau makan apa Nih, ada sate juga Pokoknya menunya banyak banget nih Sate, berbagai macam sate tuh Terus ada apa lagi tuh Lidah bakar Uh, ayam goreng tuh Yang buat yang nggak suka seafood ya Ada ayam goreng juga Nah, akhirnya kita pesen ini nih guys Ini ikan gurame Tidak ada garam apa-apa lah Pokoknya bumbunya enak banget gurih Ada sate marangi Bakwan jagung Ya, ini bakwan jagungnya juga favorit Soto Soto ayam Sambal manganya luar biasa Terong Dan juga ini ayam bakar Nah, kita lihat nih penampakan ayam bakarnya Aduh, ngiler ya guys Pakai kecap Kecap Disambelin begitu tuh Enak banget nih Nah, ini Terong nih Terong digoreng dikasih bumbu Sambal mangga Asamnya pas Pokoknya enak banget Pedasnya juga pas Tuh, kita pesennya seperti ini guys Jadi kalian nggak perlu khawatir Ada nasi goreng juga Nasi goreng Ujung pandang nih seafood Dan ini ada Nasi gurih ini loh Kalau makan pakai ikan Ya, ikan goreng Gurame Seperti ini Enak guys, dipadu Seperti itu Nah, ini yang saya bilang nih Sambal manganya itu Ada kacang medenya Asamnya pas Pedasnya pas Ada soto ayam juga Nah, ini ikan bakarnya Bumbunya juga gurih Sambalnya ini nggak terlalu pedas guys Jadi Ya, buat menambah bumbu aja ya Kita cocok sambal Lalu ada kangkung juga nih Kangkungnya isinya Telur puyuh dan cumi Untuk makanan penutup Kita pesen es campur Disini ada cendolnya Ada alpukatnya Enak banget guys Buat kalian yang penasaran Langsung aja ke Jala Rasa Adanya di The Breeze BSD Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati